Oke baik mohon maaf ya karena ada kendala teknis tiba-tiba mati Jadi tadi saya masukkan ke part 1 ini bagian part 2 hanya menambahkan dari tadi yang belum dijelaskan Kita lanjut disini apakah hak masyarakat hukum adat hak ulayat itu perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Ternyata di UPA dia tidak menghapus hak ulayat dan juga tidak mengatur hak tersebut Karena jika diatur akan melanggengkan eksistensinya Dengan perkembangannya masyarakat disini hak ulayat akan terhapus secara alamiah Karena hak masyarakat tersebut telah tertampung dalam hak bangsa dan negara Ini sumber masalah yang nanti kita akan bahas teman-teman bisa menganalisis dari video akhir yang harus teman-teman analisis kaitannya dengan tanah ulayat So kemudian kita akan bergeser lagi aturan di bawah UPA itu apa sih sebenarnya ada undang-undang tentang kehutanan Yang kemudian mendapat judicial review dari Mahkamah Konstitusi Dan juga aturan tentang hak komunal disini akan teman-teman lihat Nah di PP nomor 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu Oke disini teman-teman akan lihat untuk pengertian pertama di ketentuan umumnya di pasal 1 Hak komunal disini merupakan hak komunal atas tanah Jadi spesifik benar kaitannya dengan tanah ya seperti yang kita pelajari pada bagian ini Hak milik bersama atas suatu tanah ya disini terhadap masyarakat hukum adat Atau disini kaitannya juga hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan ataupun perkebunan Kawasan disini meliputi baik hutan maupun perkebunan Nah disini masyarakat hukum adat pengertiannya dalam PP ini adalah Yang pertama sekelompok masyarakat yang dia masih terikat oleh tatanan hukum adat Sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan Yang kemarin kita bahas kaitannya dengan baik itu teritorial maupun genealogis teritorial atau teritorial genealogis Kemudian untuk menjadi masyarakat hukum adat yang memiliki hak komunal ada beberapa persyaratan Yang pertama masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban Kemudian ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya Ada wilayah hukum adat yang jelas ya wilayahnya atau teritorinya Kemudian ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati Dan nanti untuk mengajukan yang namanya sertifikat hak komunal disini Nanti sertifikat hak atas tanah yang nantinya diberikan atas nama anggota masyarakat hukum adat Atau masyarakat di kawasan tertentu pengurus kooperasi atau unit bagian desa Atau kepala adat ketua pimpinan kelompok masyarakat lainnya Sehingga nanti kalau teman-teman lihat sertifikat tanah milik orang tua kalian Itu kan atas nama perorangan Nah tapi kalau kaitannya dengan hak komunal disini diharapkan nanti Sertifikatnya yang muncul tidak atas nama perorangan Tapi kaitannya dengan nama masyarakat hukum adat Nah gitu ya teman-teman So nanti disini ada beberapa tautan yang nanti akan saya kirimkan ke Anda lewat grup telegram Untuk menganalisis ada dua video disini Kaitannya dengan hak komunal masyarakat adat Kaitannya dengan tanah ulayat Bagaimana kondisi real yang terjadi Ataupun bagaimana sebenarnya ketentuan yang sudah ada Yang ditetapkan oleh BPN Kaitannya dengan hak ulayat tersebut Terima kasih banyak teman-teman semua Maaf ya atas kekurang lancaran dalam video pembelajaran untuk kaitannya tanah adat 1 Semoga tetap bisa dipelajari dengan baik Selamat belajar teman-teman semua Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh